SMA Negeri 2 Banjarmasin, Jalan Komplek Pelajar Mula Warman Banjarmasin Tengah melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh siswa-siswi SMA N2 Banjarmasin besokan Sabtu 2 Oktober 2021, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Pantau Wakil Wali Kota Banjarmasin dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. SMA Negeri 2 Banjarmasin, Jalan Komplek Pelajar Mula Warman Banjarmasin Tengah melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Banjarmasin besokan Sabtu 2 Oktober 2021. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dipantau Wakil Wali Kota Banjarmasin Haripin Nur ini dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Wakil Wali Kota Banjarmasin, Jodho Sasongko, Wai Takuni Prima TV mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wakil Wali Kota Banjarmasin dari Pinur dan memantau jalannya vaksinasi. Menurut Yodho Sasongko, vaksinasi Nangkanda hanya dilakukan pada guruan tenaga beridik serta peserta didik ini sebagai upaya untuk memperlancar persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. SMA 2 telah berupaya untuk bekerjasama dengan puskes master dalam dalam rangka persiapan untuk PTN. Jadi kami sudah menjalani kerjasama serangkan tukar informasi sehingga pelaksanaan vaksin pada PAPEA ini bisa berjalan dan bisa bekerjasama. Kalau diketahui bahwa siswa SMA 2 cukup banyak, jadi ada 1.310 siswa. Dari 1.310 itu, yang siap vaksin untuk 2 hari sampai hari Senin itu berjumlah 676. Jadi sisanya ada yang sudah vaksin, karena mereka yang kelas 3 sudah rata-rata umurnya di atas 17 tahun, mereka sudah vaksin hampir 40 persen, kelas 3-nya sudah vaksin di luar. Sehingga ini kebanyakan yang kelas 10 dan kelas 11. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan selawas 2 hari dengan penerapkan protokol kesehatan yang ketat ini bekerjasama dengan puskes master look dalam Banjarmasin.